Thomas Doll sangat kecewa sekali dengan performa Marco Simic. Sejak ia kembali membela klub macan kemayoran, permainan Marco Simic dinilai menjadi bumerang bagi Persija Jakarta. Beberapa pertandingan sudah ia lakoni tapi Marco Simic masih belum menunjukkan hasil yang memuaskan. Apalagi setelah kekalahan tadi malam, dan kini membuat pelatih Thomas Doll geram dengan performa Marco Simic yang tak kunjung meyakinkan. Sebelumnya, Thomas Doll tak lupa memberi selamat kepada Madura United setelah takluk 0-2 saat bertandang ke Stadion Gelora Bangkalan, Junior Brenau menjadi mimpi buruk untuk Persija Jakarta. Sebab, dia memborong kedua gol untuk Madura United yang dicetak pada menit ke-38 dan ke-48. Usai laga, pelatih Persija Jakarta Thomas Doll mengatakan bahwa Madura United layak meraih poin penuh. Karena menurutnya, tim berjuluk Laskar Sapekerap itu bermain lebih efektif ketimbang Persija Jakarta. Selamat untuk Madura, mereka layak memenangkan pertandingan ini, kata Thomas Doll dalam jumpa Pers Usai Laga, Minggu, tanggal 13 Agustus tahun 2023. Namun, Thomas Doll tak bisa menyembunyikan rasa kecewanya atas penampilan Marco Simic dan kolega. Sang pelatih asal Jerman bahkan enggan untuk berkomentar lebih lanjut mengenai jalannya pertandingan itu. Biasanya, saya akan mengatakan soal pertandingan di babak pertama dan babak kedua. Tapi hari ini saya sangat kecewa dengan performa tim saya, jadi tidak ada yang bisa saya katakan kepada kalian, ujar mantan pelatih Borussia Dortmund tersebut.